Halo teman-teman, if you're new to my channel, aku Ajeng and welcome! As I said before, aku udah sering banget cerita di instastory kalo kondisi kulit aku tuh sekarang berubah, jadi lebih kering. Aku juga gak tau kenapa, pokoknya perubahannya tuh drastis banget dari sebelum aku pake vitasit. Nih kulit kan tadinya udah kayak pabrik minyak ya, sejam, dua jam selaci muka, berminyak lagi, berminyak lagi, sampe akhirnya aku mulai sadar perubahannya tuh ada di sekitar pipi aku sini, kayak ada skin rushing gitu, kulit yang kelupas-kelupas. Dan beberapa kali aku pakein moisturizer juga belum ilang-ilang gitu. Terus aku juga nyadar kulit aku nih udah gak terlalu seberminyak dulu, paling yang berminyak tuh cuma di bagian T-zone, terutama di bagian hidung. Mulai tuh aku kurang-kurangin kan pemakaian vitasit, karena aku ngerasa udah jauh lebih sehat banget lah kulit aku daripada dulu gitu ya. Jadi pake vitasit tuh lebih ke maintenance aja tujuannya. Dan sekarang ini nih aku malah jadi lebih interest untuk ngebahas skincare yang moisturizing agentnya tuh rich gitu loh. Keliatan banget ya, aku kemarin tuh pilih buat review essence, terus juga ada hydrating toner, ada lotion, body serum, yang gitu-gitulah pokoknya. Karena aku ngerasa as I grow older, semakin tua, nih kulit tuh kayaknya makin butuh nutrisi dan kelembapan deh. Pokoknya jangan sampe hidrasi lah. Dan di video ini aku juga sekalian mau cerita ke kalian, kalo kemarin tuh ada produk lokal namanya E-Bright, baru launching produknya namanya The Twin Cream. Ini langsung mencuri perhatian aku, sampe pas aku pertama kali baca ingredientsnya tuh, ekspresi aku kayak gini, speechless. Ini jarang banget asli, bener-bener. Local skincare brand berani show up main ingredientsnya mereka dengan probiotik alami. Mau tau probiotik itu sebagus apa? Tolong-tolong di garis bawah ya bunda-bundi. Actually di video aku yang udah lama banget ini tuh aku udah pernah ngebahas ya, probiotik itu berperan sebagai bakteri baik yang bagus banget buat memperlancar sistem pencernaan. Loh loh, kenapa jadi sistem pencernaan ya, Beb? Ya karena kalo sistem pencernaan beres, kulit auto beres. Apalagi ini, probiotiknya udah langsung ada di dalam skincare products. Nggak perlu melalui lambung lewat usus dan kawan-kawannya langsung nyerap ke kulit. Sekarang, kenapa ada dua produk disini? Yang satu ini yang warna hijau namanya Matcha Oceica Soothing Cream. While yang pink ini namanya Nysinamite 4% Plus Turmeric Plus Propolis Advanced Luminous Cream. Nah, first impression aku ya pas saat packagingnya, jadi itu dia di dalam jar kayak gini awalnya. Aku udah sempet post unboxingnya juga di IG story aku karena aku saking gemesnya, aku nggak mau mata aku ini ngeliat packaging segemes ini sendirian. Jadi aku mau kalian juga melihatnya ya. Tolong di-checky-checky instastory aku. Jadi di dalamnya itu selain ada dua krim ini, dia juga ada, tebak dulu ini apa? Satu, dua, tiga. Tiga, madu. Yes, ini adalah madu. Lihat gemes banget nggak? Packagingnya kayak logo Apple gitu. Terus yang satu lagi, ini ada kayak semacam perfume gitu. Yang bisa dioles ke kulit nih ya. Wanginya tuh enak banget. Kayak mencerminkan kalau ini adalah natural skincare ingredients gitu loh. Nih ya, kalau digosok ke bagian kulit sini nih, bagian nadi gitu kan. Baunya tuh nggak akan hilang. Bahkan jauh lebih tahan lama daripada parfum-parfum biasa gitu loh. Kayaknya kalau e-brite jual madu sama parfum-nya doang aku bakalan beli deh. Kayak pas aku pelajarin ingredients-nya secara detail, aku tuh udah langsung tau. Yang hijau ini tuh buat masalah perjerawatan. Sementara yang pink ini tuh lebih ke hydrating, brightening, dan anti-aging. Kita bahas salah satu ya. Right, yang pertama aku mau bahas yang matcha dulu. Jadi matchanya sendiri tuh fungsinya sebagai oil controller dan ngatasin jerawat. Terus kan ini namanya matcha O-Cica. Nah, Cica ini kan Santella Asiatica ya. Perannya buat nenangin kulit. Biasanya kan kalau ada jerawat tuh suka ngeradang gitu ya. Dan kalau dipegang tuh kulitnya suka panas gitu. Dia buat nenangin, buat ngempesin juga bisa. Dan yang aku suka dari Santella Asiatica, dia tuh salah satu ingredient yang bisa memperbaiki skin barrier. Jadi bayangin ya, skin barrier itu yang tadinya udah damage, pelan-pelan bisa diperbaikin sama Santella Asiatica. Makanya biasanya yang kulitnya sensitif sekalipun tuh bakalan cocok sih sama Santella Asiatica. Selain itu main ingredientsnya di dalam sini juga ada niacinamide, bahan pencerah yang aman dipake pas masih ada jerawatnya. Terus ada aloe vera, ada madu sebagai anti-mikroba dan anti-inflammasi. Hydrolyte, hyaluronic acid, dan vitamin E sebagai moisturizing agent. Last but not least, kefir sebagai probiotiknya yang ngejagain kulit dari radikal bebas. Jadi kalau skin concern kalian lebih kejerawat, terus pori-pori yang kesumbat sama komedo, kemerahan, dan minyak berlebih, saran aku boleh cobain dulu deh yang Matcha Oceica Soothing Cream ini. Karena di aku efek soothingnya tuh ada banget. Tapi pada jerawat baru, pasti cepet kempesnya. Terutama jerawat yang batu gitu. Udah gitu teksturnya tuh menjanjikan banget gitu loh. Seakan-akan ada yang bisikin. Tenang aja, jerawat lo sembuh kok bentar lagi. Dan pas pertama kali diolesin ke kulit tuh langsung berasa ada cooling sensationnya gitu loh. Jadi kayak bener-bener mindsetnya tuh tersugasti kalo kulitnya tuh akan tenang. Kita lanjut bahas kembarannya yang berbeda ibu, makanya dia warna pink. Dia terpampang jelas disini bahwa konten niacinamide-nya itu ada 4%. Definisi presentase buat niacinamide yang gak kurang, gak lebih pas. Jadi kalo kalian tipe yang gampang breakout pake niacinamide 10%, ini bakalan aman sih di kulit kalian. Karena dulu kan aku juga sempet pake diorinerin niacinamide 10% plus zinc 1%. Dan awal-awal juga breakout. Pokoknya udah aku kupas tuntas parah deh di video yang satu ini. Jadi nanti setelah kalian nonton video yang sekarang, kalian bawa cek video itu. Balik lagi ke ingredientsnya si pinki-pinki gemas ini. Dia ada turmeric atau kunyit in bahasa. Fungsinya lebih ke antioksidan dan UV protection. Terus juga ada kefir dan propolis yang mirip-mirip sama madu gitu ya, anti-inflammatory. Moisturizing agent-nya juga masih sama. Ada hydrolycerinic acid dan vitamin E. Nah abis ini yang bikin beda nih ada brightening agent-nya, vitamin E dan arbutin. Wah, ini pasti yang punya masalah sama dark spot atau bekas jerawat langsung kayak, apa tadi? Vitamin C. Arbutin? Gimana-gimana? Yes, kamu gak salah denger. Aku juga, jujur ya, dari semua brightening agent, yang paling aku ngerasa ada efeknya signifikan di kulit aku tuh, niacinamide dan arbutin. Dua ingredients ini ada di dalam sini. Jadi makanya pas aku baca pertama kali kayak, Yes, girl, this is what I'm waiting for. Udah sangat teramat jelas ya disini kalo misalnya masalah kulit kalian tuh lebih ke flag hitam, bekas jerawat, terus ada keriput-keriput halus, kulit kering itu, you better choose this one. Texture wise, dia mirip-mirip lah ya sama yang matcha tadi, cuman ini lebih sedikit kerasa rich gitu, karena kan dia dikhususkan buat kulit yang kering ya, jadi kayak lebih ngunci aja kelembapannya. Terus yang bikin beda juga, pas diolesin ke kulit itu, yang pink ini gak ada cooling sensation-nya, beda sama yang hijau tadi. Ya tipis-tipis lah ya, bedanya kosong texture. Yang sering diperdebatkan juga, Bu Mil, Bu Sui, Remaja, 14 tahun ke atas, udah boleh pake ini. Cuman kalo misalnya kalian masih ragu gitu ya, boleh konsultasi dulu ke dokter masing-masing. Cuman kalo klien beri mereka sih udah aman ya, buat kalian juga bisa pake kok. Kabar gembira lainnya, mereka ini alkohol dan fragrance free. Bayangin ya, ini tuh kayak super jarang banget skincare local brand yang fragrance free gitu loh. Sekaligus alkohol free. Dan mereka nih wanginya ada sebenernya. Jadi bukan yang kayak bau lem gitu loh. Kan ada ya, skincare yang fragrance free, terus wanginya kayak bau lem gitu. Nah ini tuh enggak. Jadi dia tuh fragrance-nya bener-bener kayak natural dari bahan-bahan yang mereka gitu loh. Kan tadi ada turmeric, ada madu gitu ya. Duh, ini kalo bisa nih aku pengen kayak ngasih tunjuk ke kalian gitu loh wanginya. Gak bisa ya. Tolong dong, teknologi dibantu lah. Oke, fokus-fokus on other than that. Dia juga paraben free, non-tested on animals, no harmful ingredient, and obviously udah registered by B-POM dan halal. Ya iyalah ya, aku juga ragu dong kalo misalnya nyobain skincare belum ber-BPOM. Masa nih muka nih aset nih. Bahaya kalo sampe kenapa-napa. Terakhir, ada satu yang kurang dari packagingnya. tebak apa? Mini spatula. Sebenernya nih balik lagi ke preferensi masing-masing ya. Cuma kalo aku, tipe orang yang kalo misalnya pake skincare dalam botol jar kayak gini, lebih suka pake mini spatula ngambilnya. Daripada langsung pake tangan, pake jari gitu. Agak OCD emang anaknya. Maafin ya. Kesimpulannya ladies and gentlemen, the twin cream ini ternyata tidak twin-twin amat ya. Kembarnya tidak identik. Ibaratnya kalo manusia fisiknya sama gitu, tapi sifatnya beda. Eoi. Terakhir, terakhir lagi, terakhir part 2 deh. Kalian bisa cek di description box video ini, kalo misalnya mau dapet diskon 9% di tanggal 9 September sampe 10 September 2021. Selain itu, aku mau ngasih info juga kalo Ibright itu lagi open reseller dengan modal cuman 500 ribu aja. Kalian langsung cek info lengkapnya di description box video aku kalo misalnya tertarik. So, terima kasih udah nonton video ini. Kalo boleh komen, komen tadi bawah untuk diskusi tentang video ini atau request video selanjutnya. Stay healthy and beautiful. Bye-bye. Terima kasih.